Halo guys, selamat sore hari ini kita kedatangan sepeda e-bike ini adalah e-bike dari Lanke Lazy tipe S600, size-nya L ini kalau kita lihat secara keseluruhan tampaknya cakep ya guys seperti ini kita mulai dari atas di area atas kita akan ada ketemu monitor gede seperti ini, ini menunjukkan energi bar, ini maksudnya kapasitas baterainya, ada speed ada PAS, manual dan odometer e-bike ini agak beda guys, kalau e-bike yang lain, tipe lain kan mungkin ada gasnya jadi begitu kita tarik gasnya dia langsung ngebantu, ngedorong, kalau ini enggak dia hanya ada tombol plus dan minus seperti ini nah, PAS ini artinya pedal asis guys nah, kalau posisinya 0 seperti ini dia itu tanpa pedal asis jadi benar-benar kita yang gue tapi begitu kita pencet nah, ini pedal asisnya udah mulai aktif ini pedal asis level 1 ini bisa sampai speed 30 km per jam level 2, level 3, level 4, dan level 5 bisa sampai sekitar 40 km per jam oke, nah terus untuk handlebar-nya dia model flat seperti ini dan ini hand grip-nya itu dari busa empuk banget guys empuk banget nah, dia juga ada shifter-nya guys shifter-nya ini dari Shimano Altus frame-nya depan belakang dia hidrolik dari Shimano juga sudah hidrolik dan cakram guys, depan belakang tuh, cakram untuk frame-nya dia ini dia sudah karbon guys lihat nih karbon guys ultralight race geometry carbon ya kan nah, ini kalau kita lihat dari depan cakep guys ini memang desain-desain MTB guys untuk crank depan cuma ada satu untuk RD-nya dia pakai Shimano Altus 9 speed 11-32T untuk pelek-nya dia pakai ukuran 26 inch dan ini ini alloy guys depan belakang ini alloy bannya pakai dari Maxxis dan untuk fog-nya dia pakai dari Ranke Leisi juga wah, cakep biasanya matching guys ini dia ada inner kabel untuk untuk shift-nya dia inner kabel tapi untuk rem-nya dia masih pakai kabel luar dan ini ini bukan bidon guys ini baterai guys 36 volt dan baterai ini klaim-nya adalah bisa sampai 95 km tapi untuk waktu durasinya berapa lama 95 km itu belum tahu tapi jaraknya diklaim-nya bisa menembus 95 km ada slogan-nya dia base carbon untuk seatpost-nya dia dari alloy untuk saddle-nya dari Lanke Leisi juga saddle-nya empuk sekali guys Lanke Leisi wah, cakep guys untuk posisi motor-nya dia di sini guys posisi motor di sini di sini ini hanya crank biasa dan untuk baterainya ini untuk pengisian 0 sampai full dia perlu waktu sekitar 3 jam untuk beratnya guys ini total beratnya fullback seperti ini adalah 18 kg untuk tipe sepeda ini ini harganya 14 jutaan guys kita coba jalan yuk pengen ngetes rasa naik e-back kayak gimana haha dia nggak ada gasnya dia cuma pedal asis doang kalau pedal asisnya nggak kita aktifin ya kita bener-bener go-ah sendiri gitu kan biasanya kan e-back ada yang pakai gas gitu kan jadi perberapa di gas dia langsung lompat gitu kan eh kalau lompat dia langsung kayak motor langsung jalan gitu kan ini nggak ini kalau pedal asisnya kita nolin ya nggak ada asisnya sama sekali kita bener-bener go-ah guys yuk kita coba rasanya naik e-back guys ini posisinya sekarang tanpa pedal asis 0 0 ya masih 0 kita lihat wah enteng juga loh guys oh iya tadi ada yang lupa belum disampaikan ya bannya itu adalah 26 inch diameternya suaranya wung-wung-wung-wung gitu ya jadi kayak ada suara putaran motor gitu kan tapi ini motornya belum berfungsi ini masih tenaga kakiku sendiri nih cuma kalau aku rasa-rasa ya cranknya ini kayak ukli-ukli ya ukli-ukli itu apa ya kayak goyang-goyang gitu loh kayak nggak kenceng atau emang begini aku nggak tahu tapi yang pasti ini backnya enteng banget guys maksudnya kayu hanya ya ini belum pakai pedal asis nih sekarang kita coba pakai pedal asis ya pengen tahu bedanya kayak apa kita pencet satu wuh iya guys langsung melaju guys maksudnya tekanan kaki yang ku injek tuh biasa aja tapi speednya langsung melompat wah keren guys coba nolin lagi tuh kedengeran nggak suara suara motornya guys ini aku pakai pedal asis level 1 ini rasa-rasanya tenaga itu kayak apa ya apa ya gimana nyebut ya sesal pokoknya tenaga kita itu pokoknya dikit banget deh kalau di presentasi itu sekitar mungkin ya 30% sih 70%nya itu adalah asisnya sendiri level 2 oh lebih itu lebih enteng lagi setelah nyoba jalan e-bike ini rasa-rasanya sih aku bilang sih enak sih jadi walaupun ini e-bike ini ada unsur sportnya kenapa? karena pada waktu pedal asisnya kita nolin ya kita bener-bener goes guys dan sepeda ini pertanyaannya sepeda ini cocoknya buat siapa gitu kan nah ini agak susah nih jawabnya tapi intinya kita sepeda itu kan tujuannya untuk happy-happy guys jadi ya tinggal dipilih aja arahnya mau kemana saya nggak berani komen nanti malah salah guys jadi kesimpulannya e-bike ini kalau aku bilang ya oke-oke aja maksudnya bagus-bagus aja buat semuanya juga karena pada waktu kita goes tuh kita bebas menentukan mau arahnya mau kemana dan untuk e-bike ini tadi masih ada unsur sportnya guys karena dia pada waktu pedal asisnya kita nolin bener-bener kita yang goes tenaga kita yang kepake gitu loh tapi pada waktu pedal asisnya kita on-kan ke level 1 atau 2, 3, 4, 5 maka otomatis dia akan kasih tambahan tenaga supaya kita melaju lebih cepat oke segitu dulu untuk hari ini review singkat mengenai sepeda e-bike sampai ketemu di Agaragawaes berikutnya goes yuy hai hai sampai ketemu di Agaragawaes berikutnya